Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dari SKH channel jangan lupa di like, komen, dan subscribe jangan lupa klik tanda loncengnya Hai ada yang tau gak kita menuju kemana? nah bisa teman-teman lihat kan tadi itu gerbang selamat datang menuju ke pantai Caroco yang ada di Pahingan, Pisisir Selatan Provinsi Sumatera Barat nah pada video kali ini kita akan menuju ke 3 tempat terisata sekaligus yang ada di Pahingan ini, yang pertama yaitu Pantai Caroco, kemudian kita akan menuju ke Bukit Langkisau dan juga menuju ke Masjid Terapung yang ada di tidak jauh dari Pantai Caroco ya guys nah jadi jangan lupa ikuti video ini sampai selesai semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang bingung mau liburan kemana Pantai Caroco ini terletak lebih kurang 2 km dari Pasar Pahingan guys nah disini di Pantai Caroco ini dengan daerah sekitarnya itu terkenal dengan panorama bawah lautnya yang mempesona nah sepertinya kita sudah sampai guys ini dia Pantai Caroco Pahingan selamat datang di Pantai Caroco Pahingan yuk kita lihat dulu ya guys karena ini masih pagi ya guys jadi belum rame biasanya kalau pantai dan tempat wisata itu rameennya di sore hari ya karena ini masih pagi jadi pengunjungnya masih sepi guys nah berhubung Pantai Caroco nya itu masih sepi sekarang kita belok kanan dulu ya guys kita menuju ke Bukit Langkisau yang letaknya tidak jauh dari Pantai Caroco ini guys nanti setelah dari Bukit Langkisau baru kita menuju ke Pantai Caroco dan juga ke Masjid Rapung ya nah wih jalannya ekstrim banget guys ini kita menuju ke Bukit Langkisau jujur kita belum pernah naik kesini guys dan ini benar-benar rasanya uji nyali banget karena jalanannya itu benar-benar ekstrim nanjak banget guys semoga kita sampai ke puncaknya ya karena kata orang-orang pemandangan disini itu cantik guys jadi kita penasaran ya kan wih jalannya nanjak banget tinggi banget guys ya ampun ya Allah wow jadi kalau kalian mau kesini pastikan kondisi kendaraannya prima ya guys karena ini memang letaknya di puncak Bukit ya tapi jalanannya kesini itu lumayan bagus udah bagus ya udah di aspal tapi ekstrim wih cantik banget pemandangan dari atas sini udah mulai terlihat guys oh ternyata disini juga ada itu seperti penginapan gitu ya guys seperti homestay gitu jadi buat teman-teman boleh juga nih yang bingung mau liburan kemana bisa nih stay disini ya tapi mungkin karena ini pasti pagi juga ya guys jadi masih sepi wih Masya Allah cantik banget jadi masih sepi juga kesini guys wih wow jalanannya bener-bener nancap guys tinggi banget lebih tinggi dari kita ke puncak mande nah ini dia guys Bukit Langkisau tapi karena di atas itu masih sepi banget jadi kita juga gak berani untuk naik tangga ke atas itu ya guys jadi kita cukup sampai disini aja cuma kita lihat pemandangan dari atas sini aja guys karena penasaran ya kan minimal udah mengobati rasa penasaran kita dengan Bukit Langkisau tapi memang pemandangan dari sini itu cantik banget ya guys biasanya di atas sana itu wow Masya Allah indahnya ciptaan Tuhan wow cantik banget kiri kanannya itu view nya bener-bener cantik banget guys masya Allah kita ini ada di puncak ya guys nah itu biasanya dari atas sana di atas bukit Langkisau nya itu kan tadi ada tangga tuh guys nah biasanya disitu itu ada seperti para layang gitu guys tapi katanya itu bukanya siang hari jadi karena ini berhubung masih pagi jadi masih sepi dan belum ada orang nih guys nah sepertinya ini baru pada berdatangan ya jadi kita turun dulu menuju ke Pantai Carocok tadi guys dan turun disini memang harus hati-hati banget ya nah sekarang kita turun lagi ke Pantai Carocok guys nah di ujung sana itu adalah Masjid Terapung Samudera Ilahi nanti kita juga kesana ya guys sekarang kita lihat pantainya dulu ini Pantai Carocok nah dari disini terdapat fasilitas seperti ada gazebo kemudian tukang souvenir khas Carocok dan terdapat warung makan serta kuliner khas painan juga guys tapi ya tetap seperti tadi karena berhubung masih pagi jadi belum pada buka guys nah itu terdapat juga wahananya ya ada penyewaan seperti motor listrik buat dewasa maupun buat anak-anak yuk sekarang kita lanjut ke Masjid Samudera Ilahi Masjid Terapung Carocok Painan nah Masjid Terapung ini diresmikan pada tahun 2021 guys dengan arsitek seolah mengapung di lautan dan dengan kubah emasnya yang berkilau serta terdapat dua menara yang menjulang tinggi ya guys yuk kita masuk ke dalam guys kita lihat seperti apa keindahan masjid ini yang sekarang menjadi salah satu ikon baru yang ada di painan ini ya guys nah ini dia Masjid Samudera Ilahi Terapung Carocok Painan apakah masjid ini benar-benar terapung guys yuk kita lihat yuk kita juga penasaran oh ternyata memang seperti terapung ya guys karena memang terletak di atas pantai atau di bibir pantai dan di bawahnya itu adalah laut guys nah di bawahnya itu memang pantai guys dan di alir air laut masya Allah jadi para penunjung bisa beribadah disini juga sambil bersantai-santai menikmati keindahan pantai Carocok ini ya guys indah banget dengan ukiran-ukiran yang cantik ya dengan pemandangannya yang luar biasa Masya Allah jadi kalau teman-teman berkunjung ke Painan ini atau ke arah pantai Carocok ini bisa sekaligus mengunjungi beberapa tempat ya guys seperti Pante Carocok kemudian Masjid Rapung ini dan juga yang tadi Bukit Langkisau karena letaknya itu berdekatan oh cantik banget guys banyak banget disini loh spot-spot instagramable ya tapi tetap kalau berkunjung kesini kita harus berpakaian sopan karena ini tempat ibadah ya guys dan kita juga harus tetap menjaga perilaku dan kesapanan cantik banget ya kita keliling sampai ke belakang oh ya di pantai Carocok ini terdapat berbagai macam wahana seperti banana boat ada donut boat ada flying boat ada jet ski kemudian ada flying fox dan juga snuggling nah di sekitar sini itu terdapat seperti pulau batu kereta dan juga pulau cingkwa jadi teman-teman bisa menyebrang ke sana menggunakan perahu-perahu yang disewakan tersebut itu guys yuk kita lihat sampai ke belakang ya dan disini itu pantainya ada obak-obak kecilnya gitu guys dan bersih banget pantainya cantik dan bersih banget Masya Allah enak banget disini guys apalagi kalau habis ibadah nah disitu juga ada jembatan ya guys apakah ini jembatan apa namanya kita kurang tau ya guys ini jembatan cinta kali ya jadi kita bisa juga tuh menyebrang ke sana ya guys cantik banget Masya Allah enak banget guys buat teman-teman yang hobi berenang ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata ya buat teman-teman yang hobi snorkeling berenang ataupun pokoknya bermain air lah ya seperti banana boat flying boat jet ski disini itu lengkap banget guys pokoknya kalau kesini gak bakalan nyesel ya bener-bener indah banget nah dan masuk ke area pentecerocok ini juga gak bayar mahal cuman 5 ribu jadi itu tergolong relatif murah ya untuk tempat wisata sebagai segini bisa teman-teman lihat itu dibawah ini banyak banget ikan halus-halus saya berikan kecil-kecil cantik banget pokoknya disini bisa foto-foto instagram label guys nah ini guys tiang-tiangnya dan ini benar-benar seperti terapung ya guys karena memang berada di atas air laut tiang-tiang yang kokoh dan dialiri air air laut indah indah disini luar biasa cantik pokoknya ini recommended banget guys buat kalian liburan bersama keluarga maupun bersama teman-teman terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di like comment and subscribe Rizka Hacano dan jangan lupa di klik tanda loncengnya ya terima kasih Assalamualaikum bye-bye